Loli dimarahin nyalain lampu tuh kak biarin biar dia tau bayar Bayar untuk diri sendiri itu mahal Halo sobat fakta 5DN BBC News Kembali lagi dengan channel ini yang terus membahas Cinta di kalangan selektitas tanah air Melihat peristiwa dari sudut pandang cinta dan kasih sayang Kali ini tentu semua sudah tau bahwa Loli ditahan polisi guys Dan hal ini dikomentari oleh Lintang adik dari Nikita Mirzani Dan apa yang menarik disini Lintang adalah adik Nikita Mirzani yang mungkin sudah merasakan kasih sayang dari kakaknya Jika adik saja sudah merasakan kasih sayang dari kakaknya Tentu anaknya tentu juga sudah merasakan kasih sayang dari anak dari kakaknya Nikita Mirzani Loli dimarahin nyalain lampu tuh kak biarin biar dia tau bayar Bayar untuk diri sendiri itu mahal Nah itulah komentar dari Lintang Mungkin Lintang juga pernah muda dan pernah memberontak kepada kakaknya Tapi dia juga mungkin sudah punya pengalaman yang sama Bahwa saat dia egois dan muncul kesombongannya keangkuhannya biasalah anak muda Maka seakan-akan dia tidak butuh siapapun Dia tidak butuh apapun dan tidak butuh orang-orang yang mencintainya Memang begitulah sifat manusia Tapi itulah terkadang memang orang harus belajar dari pengalamannya Seperti Lintang ini Lintang baru tau bagaimana kasih sayang Nikita Mirzani kepadanya Setelah dia banyak melakukan pemberontakan mungkin Sehingga sebagai adik dia tau bahwa kasih sayang Nikita Mirzani itu bukan kaleng-kaleng Kasih sayang yang muncul dari hati Meskipun casing dari Nikita Mirzani yang meledak-ledak dan kemudian terkesan Urakan dan jahat Tetapi semua hati manusia itu ternyata bersih dan memancarkan cinta Namun terkadang cinta di hati itu banyak tertutupi Oleh sampah-sampah emosi Sampah-sampah pikiran Dan sampah-sampah perilaku yang tidak mencerminkan cinta Tapi saat cinta itu tersentuh dengan cinta Maka yang terjadi adalah keharuan Kasih sayang dan cinta itu bertemu Di dalam rahim dari sang cinta Seperti pelukan panjang dari Nikita Mirzani dan Lintang ini di sebuah acara Bahkan semua orang pun menangis haru melihat ini Beluk dong, nintang beluk kakak, kakak nangis Pasti gak gampang ya Jadi sosok seperti Nikita Karena Nikita kan single parent Punya anak-anak kecil Walaupun tinggal bareng sama adik Tapi kadang-kadang tuh ya Bukannya lupa Cuman ya Karena begitu banyak yang diurusin sama Nikita juga Banyak tanggung jawab yang harus dipikul Nikita Sampai sebenarnya Nikita Mungkin gak kesampaian untuk ngomong Kalau Nikita sayang sama Lintang Tapi sebenarnya lewat pelukan ini Kita bisa lihat bahwa Nikita Mirzani Yang selama ini kita lihat di luaran Yang memang sosoknya begitu kontroversial Tapi hatinya tuh lembut sekali Nikita boleh gak sih ngomong Pakai kata-kata yang selama ini Nikita belum pernah ngomong ke Lintang Kalau Nikita sayang sama Lintang Ini tuh sesuatu hal yang bikin kita tuh juga ngerasa bahwa Manfaatkanlah waktu yang kita punya Untuk orang-orang terdekat kita Terutama keluarga Orang tua Adik Kakak Jangan sampai Waktu yang memisahkan Belum kita menyampaikan rasa sayang kita lewat Pelukan Atau bahkan kata-kata Mumpung gini Nik Sambil diomongin Biar ini jadi momen yang spesial buat kalian Ya begitulah Biarkan hidup yang membelajari Dia Kata Lintang adik Nikita Mirzani Karena memang seorang manusia harus Langsung dipelajari Atau diajarkan Untuk hidup Oleh kehidupan Sementara mungkin seorang anak Terkungkung Dalam asuhan orang tuanya Namun gini Memang saatnya loli Untuk membuktikan Bahwa cinta ibunya adalah Cinta Yang sejati Cinta yang murni Dan itu memang terkadang harus diajari oleh kehidupan Bukan oleh sang ibu Saat Anak ayam Lepas dari induknya Maka dia akan belajar Untuk menjadi ayam beneran Atau terkadang memang Anak Raja Wali itu Diasu oleh ayam Sehingga saat dia keluar dan dibiarkan Maka dia akan terbang Loli pastinya nanti bercemin terhadap kehidupannya Apakah yang dilakukan ini Hanya ego Seorang anak muda Atau memang dia sudah dewasa Dan ketika dia dewasa Tentunya Dia akan sadar Bahwa Dia tidak dapat hidup Jika Tanpa Ibunya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Nah begitulah bagaimana menurut pendapat anda Memang seringkali manusia baru bisa bercermin Saat dia dibiarkan hidup mandiri Dan kehidupan itu sendirilah yang akan mengajarinya Seorang memang terkadang harus dilepaskan Untuk belajar hidup dari kehidupan itu sendiri Dan inilah yang dilakukan oleh Nikita Mirzani juga keluarganya Mereka sengaja melepas Loli Bukan untuk melepaskan dia selamanya Tetapi agar Loli bisa belajar hidup Lepas dan setelah lepas Mengalami kesulitan dia menyadari Bahwa banyak orang yang mencintainya Telah dikorbankan hatinya Dan Nikita Mirzani memang dengan cara ikhlas itu Dia pun melepaskan Loli Terkadang memang dengan melepaskan Kita malah akan mendapatkan banyak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!